Setelah melewati pertibatan panjang rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang kebijakan energi nasional disetujui anggota Dewan dalam rapat paripurna DPR selasa 28 Januari lalu RPP ini diharapkan menjadi regulasi dalam mengatur kebutuhan energi nasional yang kian meningkat Menurut anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Asanul Kosasi, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 30 Januari RPP kebijakan energi sebenarnya tidak perlu dibawa ke rapat paripurna melainkan hanya perlu koordinasi dan konsultasi saja karena RPP kebijakan energi nasional ini merupakan domain pemerintah Dalam paripurna sejumlah anggota Dewan banyak yang menyoroti pasal 10 terkait ketersediaan energi ulang diperuntukkan kebutuhan nasional Sejumlah anggota Dewan menilai pasal ini hanya mengatur mekanisme meningkatkan ketersediaan energi Misalnya eksplorasi dan produksi dalam negeri Karena tidak ada keterbukaan mengenai pembelian energi sehingga ada dugaan mafia dalam pembelian Samsul Bakhtiar melaporkan